9 Star Hegemon Body Arts Season 403, Blue Flame King Blue Sky Dam Ketika kapal perang guntur tak berujung tiba, pusat kekuatan Kekaisaran Api Biru segera keluar untuk menyambut mereka. Anda harus tahu bahwa kapal perang guntur adalah simbol Kerajaan Ungu Ting, dan mereka mengira orang-orang Kerajaan Ungu Ting telah tiba. Hanya saja yang mereka sapa adalah teratai api besar yang mencakup radius ratusan ribu mil. Saat teratai api muncul, kapal perang guntur itu menghilang dalam sekejap. Tidak, itu palsu, nyalakan. Seseorang meraung dan segera bereaksi, tetapi sayangnya, Long Chen tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi sama sekali. Ledakan Teratai api pemadam dunia yang sudah lama jatuh, dan formasi besar baru saja ditahan di tengah jalan sebelum dihancurkan oleh teratai api pemadam dunia, dan teratai api pemadam dunia menghantam pusat ibu kota Kekaisaran. Kemudian melihat api yang tak berujung meledak, memicu gelombang api yang tak terbatas, dan gelombang api yang dahsyat lewat, menghancurkan bangunan di ibu kota Kekaisaran dalam sekejap. Ledakan Bangunan itu runtuh, batu-batu terbang berguling, dan ibu kota Kekaisaran jutaan mildi bom menjadi reruntuhan dalam sekejap. Pada saat itu, bahkan Zhu Yunwen dan yang lainnya tertegun. Longchen terlalu kejam, dan tembakan merupakan pukulan untuk menghancurkan dunia. Mereka tidak pernah mengalami pemandangan yang begitu menakutkan dalam hidup mereka. Putra-putra Kekaisaran Suzaku, kalian mencari kematian. Raungan datang, dan seorang lelaki tua mengenakan mahkota dan jubah biru bergegas keluar dengan rambut acak-acakan. Tuan Kerajaan Api Biru, Bendungan Langit Biru Ketika mereka melihat lelaki tua itu, saraf semua orang tiba-tiba menjadi tegang. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 3 yang dihormati. Blue Flame Empire memiliki total 2 pembangkit tenaga terhormat 3 tingkat bunga. Salah satunya berperang melawan Kekaisaran Suzaku, dan yang lainnya adalah penguasa negara, Bendungan Lantian. Bajingan, berani berpura-pura menjadi orang-orang dari Kerajaan Siting, tidak ada dari kalian yang ingin hidup hari ini. Seorang lelaki tua lainnya bergegas keluar dari reruntuhan tak berujung dan menjadi orang pertama yang membunuh Longchen. Ini adalah tertinggi bipolar, wajahnya terdistorsi, matanya hampir menyemburkan api, ternyata dia sedang mengumpulkan pasukan dan menasihati mereka. Karena tadi, Tuan Weng Tianyao datang ke sini dan menyampaikan maksud Weng Taibei dan menyuruh semua orang untuk bersiap berperang. Tuan Weng Tianyao baru saja menyampaikan secara singkat bahwa Kekaisaran Api Biru, sebagai kerajaan terlemah di antara delapan kerajaan, segera mengumpulkan pasukan besar untuk menunjukkan kesetiaan dan kepatuhan untuk menunjukkan pentingnya Weng Taibei. Hanya saja Tuan Weng Tianyao baru saja pergi saat Longchen dan yang lainnya datang. Mereka masih bertanya-tanya apa yang telah mereka pesan, tetapi sebagai hasilnya, Longchen menabrak teratai api pemadam dunia dan menghancurkan wajahnya. Jutaan elit-elit di Kekaisaran, kebanyakan dari mereka adalah pusat kekuatan tingkat Raja Dunia, serta lebih dari 100 ribu dewa dan pusat kekuatan alam yang dihormati, lengah, dan bahkan tidak punya waktu untuk membuka pertahanan, mereka dihancurkan oleh Longchen dengan satu pukulan. Merekomendasikan aplikasi yang sebanding dengan artefak pengejaran buku versi lama, yang dapat mengubah buku sumber untuk dibaca oleh Mimiu, Mimiret, Cheom. Kelompok orang ini mati secara misterius. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa di Kota Kekaisaran, tempat teraman di Kekaisaran Lanyan akan dihancurkan. Selain para elit itu, ada ratusan juta tentara elit Kekaisaran yang tinggal di gedung-gedung di sebelah mereka. Dapat dikatakan bahwa ibu Kota Kekaisaran saat ini semuanya adalah elit Kekaisaran, tetapi mereka dihancurkan oleh Longchen dalam satu pukulan. Mereka menjadi gila, reruntuhan pecah berkeping-keping terus-menerus, dan ratusan pusat kekuatan alam yang mulia pecah. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik ini adalah bipolar tertinggi. Justru karena inilah mereka mampu bertahan dalam rasa malu akibat pukulan Longchen, tetapi bahkan jika mereka selamat secara kebetulan, mereka semua terluka. Ketika mereka pertama kali tiba di ibu Kota Kekaisaran, Zhu Yifeng dan yang lainnya merasakan aura orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang, di Kota Kekaisaran yang besar, hanya ada beberapa ratus orang yang tersisa, dan aura lainnya telah menghilang. Meskipun mereka lulus ujian susaku dan menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata, mereka masih ditakuti dengan cara yang kejam. Melihat punggung hitam di depan mereka, mata semua orang penuh kekaguman. Mereka beruntung Longchen adalah teman mereka, bukan musuh. Om! Bendungan lantian adalah yang pertama mengambil tindakan. Api biru di belakangnya melonjak ke langit dan membungkus seluruh ibu Kota Kekaisaran dalam sekejap. Pada saat itu, Zhu Yunwen dan yang lainnya gemetar di dalam jiwa mereka, dan tubuh mereka sepertinya ditekan oleh semacam kekuatan. San Hua Sen Wei Ini adalah pembangkit tenaga listrik dari alam tiga bunga, tempat yang paling menakutkan, tiga bunga mencapai langit, menekan sepuluh ribu Tao, hanya pembangkit tenaga listrik dari alam tiga bunga yang dapat mengimbangi satu sama lain. Meskipun semua orang adalah pembangkit tenaga listrik di alam Raja Abadi, memiliki Raja Dao Surgawi Mian dan mampu menahan tekanan Raja Alam Sen Hui dan penghormatan ilahi, serta kekuatan kepercayaan, San Hua Sen Wei adalah pengecualian. Jika itu sebelum persidangan, mereka tidak akan bisa mengangkat satu jari pun di bawah kekuatan ilahi yang menakutkan ini. Selama persidangan, tekanan yang mereka hadapi mirip dengan San Hua Sen Wei, tetapi Sen Wei ini lebih kuat daripada selama persidangan. Tapi mereka bisa bergerak di bawah tekanan, memegang senjata satu per satu, diam-diam mengumpulkan kekuatan, dan 800 ribu orang kuat bekerja sama satu sama lain untuk meminimalkan tekanan. Meskipun tekanan akan berdampak tertentu pada kekuatan tempur mereka, mereka tidak takut pada jutaan orang yang memegang visi dan melawan paksaan bersama. Panggilan Di bidang api biru, sosok bendungan lantian muncul di depan Long Chen seperti hantu, dengan tangan besar seperti kilat biru, membanting tenggorokan Long Chen. Pop! Long Chen melambaikan tangannya yang besar, cahaya kemasan menyala, dan tangan emas besar itu bertepuk tangan di wajah lantianba. Wajah besar lantianba langsung berubah bentuk, dan orang itu terbang seperti meteor. Puff puff! Pembangkit tenaga yang mengikuti di belakang lantianba tidak bisa mengelak tepat waktu, dan terkena tubuh lantianba, dan akibatnya, mereka terkena lantianba menjadi kabut darah. Ledakan Tubuh lantianba menabrak inti kota kekaisaran dengan suara keras. Kota kekaisaran, yang telah menjadi lubang yang dalam, dihancurkan ke dalam lubang yang dalam lagi gelombang Zuyunwen dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar, wajah mereka takut melihat Long Chen dengan percaya diri, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka, dan mereka menamparkan pembangkit tenaga listrik tiga tingkat yang dihormati di bumi. Apakah dia monster? Tidak hanya Zuyunwen yang tercengang, tetapi bahkan Long Chen memandang tangannya dengan tak percaya, wajahnya penuh keraguan. Long Chen dikejutkan bukan oleh kekuatannya sendiri, tetapi oleh kecepatan reaksinya. Menghadapi pembangkit tenaga listrik tiga tingkat, dia masih merasa bahwa dia mengendalikan segalanya. Long Chen menemukan bahwa kecepatan, reaksi, persepsi, del. Semuanya telah mengambil langkah besar ke depan. Tidak aneh, kamu tidak pernah dengan sengaja mengolah Tuhan, jiwa, dan niat. Dalam Vermillion bertrial, Anda menggunakan kekuatan mereka untuk pertama kalinya. Tentu saja, kamu memasuki ranah dengan cepat, dan membuat keributan. Kata orang kuat naga itu dengan acuh tak acuh. Titik. Namun, nadanya datar, tapi tidak bisa menyembunyikan kebanggaan dalam kata-katanya. Jelas, Long Chen menjadi sangat kuat, dan itu juga sangat membanggakan. Mati. Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar, bendungan Lantian keluar dari tanah, dan saat dia keluar, sosok Long Chen tiba-tiba menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Lantianba. Dia membanting kakinya ke perut Lantianba. Lantianba terlipat menjadi dua dalam sekejap, dan menghantam tanah lagi dengan kecepatan 10 kali lipat. Itu persis sama dengan posisi dia jatuh dari sebelumnya. Ledakan. Bumi hancur lagi, dan tiba-tiba seluruh kota kekaisaran membengkak dalam sekejap, naik semakin tinggi, seolah-olah di bawah kota kekaisaran, beberapa monster berdiri, dan kemudian aura abadi yang kejam naik. Mengaum. Kepala Serigala Raksasa meledak dari tanah, dan raungannya menghancurkan langit. Kekuatan dahsyat membuat bintang-bintang di langit bergoyang, dan orang dahulu berubah warna. Lantian Serigala Seraka, Hehe, kamu akhirnya keluar. Melihat Serigala Raksasa, wajah Longchen menunjukkan senyum sinis. Chapter 4022, Guild Wars 3 Flower Level Earthlord. Serigala Seraka Api Biru, binatang api di zaman kuno, meskipun tidak setenar burung vermilion kuno, tetapi di zaman kuno, itu juga merupakan keberadaan yang terkenal. Ketika kepala besar Serigala Seraka Api Biru ini meledak dari kerak bumi, ukurannya puluhan ribu mil, taring dan matanya seperti dua matahari menakutkan. Secara khusus, raungannya tampaknya mencabik-cabik jiwa orang. Untungnya, semua orang pernah mengalami ujian Susaku dan hampir tidak bisa menahan paksaan kuno ini. Kalau tidak, raungan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan semangat primordial semua orang. Nenek moyang besar Serigala Seraka, penyusup di depannya, memiliki api warisan Susaku, itu adalah pengorbananmu, silakan nikmati sepenuhnya. Serigala Seraka Api Biru muncul, dan Tian Tianba berteriak. Binatang mitos Serigala Seraka adalah binatang kepercayaan di Kekaisaran Api Biru. Selama waktu ini, Kekaisaran Api Biru mengorbankan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya dan hendak membangunkannya, tetapi tiba-tiba dibangunkan oleh Longchen. Harta pengorbanan tidak memenuhi persyaratan untuk membangkitkan binatang Serigala Seraka, dan binatang Seraka Serigala akan marah dan akan melahap kehidupan tanpa akhir sebagai kompensasi. Oleh karena itu, Kekaisaran Api Biru tidak berani memanggil Serigala Rakus Api Biru dengan mudah. Sekarang Lanyan Grady Wolf bangun, marah, lantian dan berteriak, dan mengalihkan perhatian Lanyan Grady Wolf ke Longchen dan yang lainnya, hanya dengan cara ini amarahnya bisa dipadamkan. Benar saja, Mata Serigala Seraka Api Biru tiba-tiba menatap Longchen dan yang lainnya, dan api tak berujung langsung muncul di matanya, niat membunuh melonjak ke langit. Mengaum Serigala Seraka Api Biru meraung lagi, tanah retak, dan sesosok besar muncul dari tanah. Itu sangat besar, menutupi hampir seluruh ibu kota Kekaisaran. Tekanan keras membuat langit bergetar. Antara langit dan bumi, Anda dapat melihat filamen samar-samar, seolah-olah langit dan bumi akan terkoyak oleh tekanannya. Serigala Seraka Hlanyan keluar dari segel, dan kekuatan ilahi melonjak. Zhu Yunwen dan yang lainnya gemetar untuk beberapa saat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari mereka akan menghadapi binatang purba tingkat totem. Para murid kerajaan mematuhi perintah, membuka penghalang, memblokir semuanya di sini, tidak ada yang diizinkan melarikan diri, dan tidak ada berita yang disampaikan. Yunwen, Yifeng, Kingsuan, Kiansui, semua pangeran dan putri Anda, buka visi Suzaku, ciptakan kecemerlangan ilahi Suzaku, dan tangani bendungan lantian bersama-sama. Long Chen berteriak. Lalu bagaimana dengan Serigala Seraka Api Biru ini? Yu Kiansui buru-buru bertanya. Ini milikku? Oke, ayo bergerak secara terpisah. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia menginjak kehampaan dan bergegas menuju Serigala Rakus Api Biru. Melihat tindakan Long Chen, orang lain juga bertindak. 800 ribu murid kerajaan berkumpul bersama, tangan mereka disegel, dan semua orang memanggil sebuah penglihatan. Sosok 800 ribu burung vermilion primordial muncul, membentuk burung vermilion primordial yang sangat besar. Burung vermilion primordial melonjak di atas sembilan langit, membentuk penghalang yang menyelimuti seluruh ibu kota kekaisaran. Dalam ujian Suzaku, mereka telah mempelajari teknik menggabungkan kekuatan ini, dan itu sangat berguna saat ini. Membunuh. Zhu Yunwen, Yu Qianzui, Zhu Yifeng, Yu Qingzuan dan semua pangeran dan putri meledak dengan sekuat tenaga, penglihatan itu meraung, api menyembur ke langit, dan mereka langsung pergi ke bendungan lantian untuk membunuh. Jika sebelumnya, mereka masih penuh kekaguman pada pembangkit tenaga listrik terhormat tiga tingkat bunga ini, tetapi tamparan Long Chen menendang hati mereka dengan kekaguman. Di dalam hati mereka, pembangkit tenaga listrik tiga tingkat yang dihormati di bumi juga manusia, dan jika Long Chen bisa menghisapnya, mereka tidak perlu takut. Qingzuan, Vermilion Bird menyanyikan sepuluh ribu kata. Zhu Yunwen tiba-tiba berteriak, dan Yu Qingzuan bergegas ke depan, memegang pedang di tangannya, dan pedang panjang itu meraung. Pedang Yu Qingzuan menebas pelangi warna-warni. Setelah cobaan Yu Qingzuan, api pelangi akhirnya mulai bangkit. Pada saat ini, mereka meledak dengan seluruh kekuatan mereka dan menebas galaksi dengan satu pedang. Dan Zhu Yunwen, Yu Qianzue, Zhu Yifeng dan yang lainnya juga menggunakan pedang mereka pada saat yang sama, dan kekuatan api yang tak berujung semuanya terintegrasi ke dalam pedang Yu Qingzuan. Dipimpin oleh api pelangi Yu Qingzuan, menggabungkan kekuatan lebih dari 20 orang, mereka langsung pergi ke bendungan langit biru dan jatuh. Lantianba tidak menyangka semua orang tahu cara menggabungkan serangan. Dia terkejut menemukan bahwa dia, pembangkit tenaga listrik terhormat tingkat tiga bunga yang bermartabat, dikunci oleh Yu Qingzuan. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa dia tidak dikunci oleh Yu Qingzuan, tetapi dikunci oleh api pelangi di tubuh Yu Qingzuan. Tidak peduli tingkat kekuatan apa dia, api pelangi tidak akan pernah bisa lepas. Hanya berhenti keras. Ketidaktahuan junior, pergilah ke neraka. Teriak Lantianba dengan marah, pedang panjang yang menyala muncul di tangannya, dan cahaya dewa biru muncul, merobek langit dengan satu pedang. Ledakan Dua serangan bertabrakan, satu adalah pukulan penuh dari pembangkit tenaga listrik terhormat tiga tingkat bunga, dan yang lainnya adalah kombinasi dari semua kekuatan lebih dari 20 jenius kontemporer. Dengan ledakan yang mengejutkan, kobaran api menembus langit dan langsung berlangsung hingga sembilan hari. Titik Iklan Aplikasi yang saya gunakan baru-baru ini, Mimireadingreadingapo, Mimiread.com Membaca Cash, Membaca Offline Uff! Kecuali Yu Qingzuan, Zhu Yunwen dan yang lainnya menyemburkan darah, kekuatan pembangkit tenaga tiga tingkat bunga tidak terbayangkan, dan mereka terluka pada saat yang sama. Untungnya, dalam uji coba Suzaku, semua orang mendapatkan metode untuk menghilangkan tekanan pada saat yang bersamaan. Kekuatan pukulan ini dibagi rata oleh semua orang. Meski terluka, itu tidak fatal. Yang menggerahkan mereka adalah bendungan lantian juga memuntahkan darah, dan jelas bahwa pembangkit tenaga listrik tiga tingkat yang dihormati di bumi tidak dapat menahan pukulan gabungan dari semua orang. Bendungan lantian memuntahkan darah, yang membuat mereka sangat bersemangat. Mereka benar-benar bisa menantang pembangkit tenaga listrik dari tingkat tiga bunga. Betapa sombongnya ini. Mati. Lantianba memuntahkan darah, ketakutan dan marah, dan sosoknya bergoyang seperti sambaran petir. Dia melihat kekuatan serangan gabungan semua orang. Dia ingin memanfaatkan luka semua orang untuk menimbulkan kerusakan parah dan tidak memberi semua orang kesempatan untuk bernapas. Kisah Pelangi. Begitu sosoknya bergerak, Yu King Suan telah bergabung dengan pedang dan manusianya, seperti anak panah yang mengamuk. Dia menembak satu langkah di depannya. Saat dia bereaksi, pedang panjang itu sudah mencapai tenggorokannya, dan kecepatannya tak tertandingi. Ledakan. Bendungan lantian hanya dapat memblokir, dan dengan ledakan keras, bendungan langit biru terguncang, dan Yu King Suan terguncang mundur dua langkah. Dan Yu King Suan terbang ratusan mil terbalik. Ketika dia berdiri teguh, rona merah yang tidak sehat muncul di wajahnya. Jelas, serangan dari pembangkit tenaga listrik Three Flower Realm tidak begitu mudah untuk dilakukan. Bahkan jika bendungan lantian terluka, sudah terlambat untuk mengumpulkan kekuatan dan hanya bisa mengerahkan setengah dari kekuatannya, yang masih melukai Yu King Suan, dan untuk sementara kehilangan kemampuan bertarungnya di bawah gangguan energi spiritual. Mati. Lantian Ba melihat sekilas bahwa Yu King Suan terluka. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Dia meraung dan hendak menembak. Lebih baik kamu mati. Pada saat ini gelombang Zhu Yun Wen menebas dengan pedang, dan pada saat Zhu Yun Wen menyerang, Yu Qian Sui dan yang lainnya juga semuanya menembak. Anda. Yang membuat lantian Ba Mara adalah pukulan ini persis seperti pedang Yu King Suan, yang juga menggabungkan kekuatan semua orang. Ledakan. Bendungan lantian tidak memiliki kesempatan untuk bernapas sama sekali. Itu terlempar oleh pedang, darah muncrat dengan liar, dan Zhu Yun Wen dan yang lainnya juga terluka pada saat yang sama, tetapi mereka menjadi semakin bersemangat. Mereka mengaum di dalam hati mereka, saya sudah bisa bertarung melawan tingkat tiga bunga untuk menghormati yang kuat, siapa di dunia ini yang berani memandang rendah saya. Bum-bum-bum. Pada saat ini, Yu King Suan, yang pulih, menjentikkan pedang panjangnya dan menebas delapan belas pedang berturut-turut. Ini mengambil keuntungan dari penyakitmu dan membunuhmu, tanpa memberi lantian dan kesempatan untuk bernafas. Bendungan lantian terluka terus-menerus, seperti orang yang tenggelam. Semua orang mati-matian menekan kepalanya, tidak memberinya kesempatan untuk bernafas, tidak ada kesempatan untuk sembuh, dan selalu dalam keadaan lemah. Setelah akhirnya memaksa Yu King Suan kembali, Zhu Yifeng membunuhnya lagi. Dia menggantikan Zhu Yun Wen yang terluka parah dan bertarung melawannya lagi. Zhu Yifeng menerima pukulan dan terluka parah. Kemudian Yu Qian Sui mengubah posisinya dan menyerang lagi. Yu King Suan bertanggung jawab atas gangguan tersebut, dan kerumunan menyerang bersama, membunuh Lantian Ba tanpa kekuatan untuk melawan. Lantian Ba ketakutan. Dia terkejut menemukan bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Jika dia tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan nafasnya, dia akan benar-benar mati. Tuan Serigala Keserakahan, kamu. Lantian Dam berteriak, dan dia meminta bantuan lanyan Greedy Wolf, karena semua pembangkit tenaga listrik lainnya telah dibunuh oleh 800 ribu murid kerajaan. Mengaum. Teriakan minta tolong bendungan Lantian baru setengah jalan. Dia terkejut menemukan bahwa Blue Flame Greedy Wolf sebenarnya terbungkus dalam api yang tak berujung. Penjara api, tutup. Suara Longchen, seperti raungan para dewa, mengikuti aumannya, suara nyanyian suci dan husuk, bergema di langit dan bumi. Chapter 4023, Taklukan Serigala Seraka Api Biru. Suara nyanyian suci bergema di seluruh langit dan bumi, seolah-olah keputusan para dewa turun, menekan dunia. Dengan suara nyanyian di mulut Longchen, api putih naik, dan suhu tinggi yang menakutkan menyapu langit, membakar langit, tetapi sepotong es terbentuk di bumi, seperti dunia es dan salju. Kali ini, Huo Linger tidak memiliki reservasi apapun, dan melepaskan semua kekuatan jiwa es, diringkas menjadi penjara api paling intens, dan dengan kuat menutupi Serigala Rakus Api Biru di dalamnya. Boom-boom-boom. Serigala Seraka Api Biru meraung, menebas cakarnya yang tajam, meronta-ronta dengan panik, gelombang api yang dahsyat menyembur, tetapi tidak dapat melepaskan diri, tiba-tiba ia membuka mulutnya lebar-lebar, dan bola api biru menghantam penjara. Ledakan. Bola api besar menghantam penjara, dan penjara itu berubah bentuk dalam sekejap, dan bahkan mulai berputar, tetapi tidak meledak. Di pagar penjara, api hitam muncul. Api hitam disertai dengan suasana jahat yang tak terbatas. Api hitam itu seperti mulut jahat, dengan liar menelan api biru. Saat melihat api hitam, Serigala Seraka Api Biru yang keras tiba-tiba panik, jelas itu mengenali asal api. Nyala api itu adalah nyala dari kekosongan. Meskipun Huo Linger menyerapnya, tetapi karena terlalu kuat, ia sering lepas kendali, dan bahkan ingin melarikan diri, sehingga Huo Linger jarang menggunakannya. Tetapi sekarang dengan bantuan Sutra Brahma Agung Longchen, mereka berdua bekerja sama untuk mengendalikannya, dan mereka dapat melepaskannya dengan seluruh kekuatan mereka dan melahap kekuatan satu sama lain sepenuhnya. Bum-bum-bum. Pada saat ini, Serigala Seraka Api Biru itu seperti kelinci yang ketakutan, berjuang dengan panik. Ia tidak lagi menginginkan pengorbanan, dan hanya ingin melarikan diri. Namun semakin dia berjuang, semakin ketat penjara itu menyusut, dan yang membuatnya menakutkan adalah kekuatan es merembes ke dalam tubuhnya, melemahkan kekuatan apinya. Dan api kehampaan seperti belatung di Tarsus, menyedot energinya dengan panik, membuatnya melemah dengan cepat. Api kekosongan benar-benar menakutkan, dan bahkan binatang dewa kuno ini telah ditahan. Longchen melihat Serigala Seraka Api Biru ini, dan begitu mudah terjebak, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Pada saat ini, tangannya disegel, dan dia sedang melantunkan kitab suci. Roh, jiwa, dan pikiran selaras. Dalam keadaan ini, dia melantunkan Sutra Brahma Agung, dan setiap suku kata tampaknya mampu mengendalikan jalur kehidupan dunia ini. Ini adalah perasaan yang belum pernah dimiliki Longchen sebelumnya. Longchen memahami bahwa setelah berlatih pemurnian tubuh dewa naga, seluruh dirinya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Apa yang dia dapatkan bukan hanya penyempurnaan dewa naga. Kerja tubuh. Kemampuannya yang lain telah ditingkatkan oleh teknik penyempurnaan tubuh dewa naga. Orang-orang yang terlahir kembali bukan hanya anggota keluarga kerajaan Susaku. Yang paling diuntungkan adalah dia, orang luar. Boom-boom-boom. Longchen melafalkan kitab suci yang sebenarnya, dan kekuatan api antara langit dan bumi berada di bawah kendali Longchen. Dulu, Longchen hanya bisa mengumpulkan kekuatan langit dan bumi dan meminjam kekuatan langit dan bumi. Ini berbeda sekarang. Di dunia yang ditutupi oleh suara Sutra Brahma Agung, dia dapat mengendalikan semua kekuatan api, dan dia bahkan dapat menarik kekuatan murid kerajaan Susaku untuk memasok dirinya sendiri. Tentu saja Longchen tidak bisa melakukan itu, itu akan melemahkan orang lain, tapi Longchen tidak bisa memberkati mereka dengan kekuatan api, dia hanya bisa memberkati dirinya sendiri dan Huo Lingar yang terhubung dengan jiwanya. Selain itu, Longchen bahkan dapat menggunakan kekuatan dewa, jiwa, dan niat untuk mempercepat konsumsi kekuatan api Blue Flame Greedy Wolf, mengekstraksi kekuatannya untuk memasok Huo Lingar. Boom-boom-boom. Serigala seraka api biru meraung ketakutan, tetapi saat ini tidak ada artinya. Seiring berjalannya waktu, itu akan menjadi semakin lemah, dan api akan menjadi semakin lemah. Kuat. Sebenarnya, Blue Flame Greedy Wolf hanya memiliki satu kesempatan untuk keluar dari pengepungan, yaitu saat penjara api turun. Jika itu bisa meledak dengan seluruh kekuatannya, itu memiliki peluang besar untuk menghancurkan penjara api. Tapi itu adalah semangat kepahlawanan yang diabadikan yang hidup dari pengorbanan dan kepercayaan dari Blue Flame Empire. Itu dengan mudah menolak untuk mengkonsumsi terlalu banyak daya sumber, jika tidak maka akan terlalu sulit untuk diisi ulang dan akan memakan waktu terlalu lama. Jadi, awalnya tidak memberikan semuanya dan berakhir di hukuman mati, kehilangan satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Long Chen tidak bisa menahan perasaan bahwa kali ini dia akhirnya beruntung. Awalnya, Long Chen berpikir bahwa dia harus membayar harga yang mahal untuk memenangkan serigala rakus api biru ini, tetapi dia tidak pernah berpikir itu akan semudah itu. Sekarang, 800 ribu murid kerajaan telah dengan tegas memblokir tempat ini, dan berita tidak dapat dikirim sama sekali, dan mereka tidak takut ada yang datang untuk mendukung, dan semuanya terkendali. Jangan biarkan dia kabur. Tiba-tiba, Yu King Suan berteriak, semua orang baru saja melakukan pukulan sembrono dengan Lantian Ba, dan Lantian Ba memuntahkan darah dan terbang mundur, tetapi gerakan Lantian Ba yang terbang mundur agak aneh, dan Yu King Suan tiba-tiba menyadari bahwa itu tidak baik. Benar saja, Lantian Ba adalah pria yang licik dan licik. Ketika dia melihat serigala serakah Lanyan terjebak, dia tahu itu sudah berakhir. Dengan kekuatan gabungan dari kerumunan, dia terbang lurus ke kejauhan, mencoba menerobos penghalang yang diblokir oleh semua orang. Bendungan langit biru sangat cepat, menunggu semua orang bereaksi gelombang dia telah mencapai tepi penghalang, dan dia mengertakan gigi dan meraung. Ketidaktahuan Junior, tunggu aku, kekaisaran Susakumu pada akhirnya akan membayar harganya dengan darah. Cahaya ilahi beredar di pedang panjang bendungan langit biru, dan menebas ke arah penghalang dengan pukulan penuh. Begitu dia menebas penghalang dengan pedang panjangnya, semua murid kerajaan, termasuk Yu King Suan dan Zhu Yunwen, dengan cepat membentuk segel dengan tangan mereka. Di penghalang di depan Lantian Ba, saya tiba-tiba menemukan pola Susaku yang sangat besar, dan pisau Lantian Ba menebas pola itu. Ledakan Dengan ledakan keras, separuh tubuh Lantian Ba roboh, membiarkan pisau panjang itu terbang keluar, darah muncrat dengan liar, dan dia hampir hancur. Tian Tian Ba yang tragis tidak pernah bermimpi bahwa langkah terkuat dari 800 ribu murid kerajaan adalah pertahanan, jika tidak, mereka tidak akan mampu menahan tekanan mengerikan dari persidangan Susaku. 800 ribu orang bergabung untuk bertahan, kekuatan anti guncangan yang mengerikan itu hampir membunuh bendungan Lantian. Jangan katakan bahwa dia dalam keadaan lemah sekarang. Bahkan dalam kondisi prima, dia tidak dapat menembus pertahanan absolut dari 800 ribu orang. Namun, dalam kondisi primanya, meski tidak bisa dipatahkan, dia tidak akan terkejut. Setengah mati. Uff! Zhu Yifeng mengangkat pedangnya dan jatuh, memanfaatkan pikiran kosong Lantian Ba. Dia memenggal kepalanya dan menghancurkan jiwanya dengan pedang, dibunuh oleh semua orang bersama-sama. Melihat kepala bendungan Lantian, semua orang masih merasa seperti berada dalam mimpi. Mereka tidak percaya apa yang terjadi di depan mereka. Pada saat ini, di sisi Longchen, rune api tak berujung beredar, dan serigala rakus api biru besar di penjara dan masuk ke pintu ruang hitam. Ledakan. Gerbang ruang tertutup, serigala rakus api biru besar menghilang, Longchen tertawa di langit, wajahnya penuh kegembiraan. Selesai. Bab 4024, kirim hadiah. Di ruang yang kacau, serigala seraka api biru yang perkasa telah menghilang. Saat ini, ia tidak lagi memiliki aura yang ganas, dan matanya penuh ketakutan. Tidak peduli seberapa kuat binatang purba itu, ketika mereka sampai di sini, mereka harus menahan ekornya. Melihat serigala seraka api biru yang menggigil, senyum muncul di wajah Longchen. Ruang yang kacau hanyalah keberadaan yang tak terkalahkan. Selama lawan bisa ditaklukkan, sekuat apapun lawannya, dia harus menyerah. Sayangnya, ruang yang kacau tidak maha kuasa, dan tidak mudah untuk menerima pihak lain. Huo Lingger, cepat dan melahapnya. Untuk serigala seraka api biru yang menggigil ini, Longchen tidak mengasihani. Orang ini tidak tahu berapa banyak jiwa yang diatelan untuk menjaga jiwanya tetap abadi. Banyak roh heroik memiliki hubungan kerjasama dengan orang percaya. Orang beriman memberikan kurban padanya, dan itu juga bermanfaat bagi orang beriman. Dan serigala seraka api biru adalah binatang purba dengan sifat brutal. Selama bertahun-tahun ketika itu menjadi binatang dari Blue Flame Empire, itu pasti tidak melakukan hal yang baik. Huo Lingger segera berubah menjadi delapan naga api putih, terbagi menjadi delapan arah yang berbeda, menggigit serigala seraka api biru dan dengan gila-gilaan menyerap energinya. Serigala seraka api biru terus meratap, tetapi di sini kemampuannya tampaknya terbatas, belum lagi ia sudah dalam keadaan lemah, bahkan jika ia dalam keadaan makmur, ia tidak memiliki perlawanan di ruang yang kacau. Melihat Huo Lingger mulai menyerap, kesadaran Longchen mundur dari ruang yang kacau. Saat ini, Zhu Yifeng menggendong kepala Lantian Ba dan berkata dengan penuh semangat. Bos, kami benar-benar membunuh pembangkit tenaga listrik yang mulia dewa tiga tingkat. Itu benar, tapi jangan berpuas diri, orang ini adalah yang terlemah di antara pembangkit tenaga listrik tingkat tiga yang dihormati di bumi. Saya mendengar bahwa dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi San Hua. Dia mengorbankan banyak pengorbanan untuk Lanyan Greedy Wolf, dan Lanyan Greedy Wolf menggunakan kekuatannya sendiri untuk memaksanya memadatkan San Hua. Jadi, kekuatannya tidak ada bandingannya dengan pembangkit tenaga tiga tingkat bunga lainnya, tetapi fakta bahwa Anda dapat membunuhnya bersama-sama sudah cukup untuk membuktikan bahwa Anda semua adalah pejuang kekaisaran Suzaku. Longchen menuangkan sebaskom air dingin ke kerumunan terlebih dahulu, jangan sampai mereka terlalu sombong, tapi pujian tetap harus dipuji. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kembali ke kekaisaran dan serang mereka dari belakang, kata Zhu Yifeng. Tidak, 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 masih terlalu dini untuk kembali. Sebelum beritanya tersebar, mari kita merampok lagi. Setelah Longchen selesai berbicara, dia memimpin orang untuk menemukan rumah harta karun Kerajaan Api Biru, dan segera menemukan ruang rahasia. Pada saat itu, semua orang hampir berteriak kegirangan. Kapal perang dan kereta di perbendaharaan diatur dengan rapi, baju perang dan tentara ilahi tidak dapat dilihat sekilas, dan tiang api langit ditumpuk seperti gunung. Meskipun semua orang sangat bersemangat ketika mereka mencuri rumah harta karun Kekaisaran Purple Ting, bagaimanapun juga, harta Kekaisaran Purple Ting semuanya adalah atribut guntur, dan mereka tidak membutuhkannya. Tapi di sini berbeda. Harta karun Blue Flame Empire semuanya adalah atribut api, sama seperti yang disesuaikan untuk mereka. Sudah terlambat untuk membagi rampasan, semua orang mengendarai 100 kapal perang guntur dan 100 kapal perang api, berpura-pura menjadi tim Kerajaan Ting Ungu dan Kekaisaran Api Biru. Ayo bunuh Kekaisaran Yu Ming secepat mungkin, karena hubungan antara Kekaisaran Yu Ming dan Kekaisaran Api Biru tidak terlalu baik, mari kita bertaruh bahwa kecepatan serangan kita lebih cepat daripada kecepatan penyebaran berita. Kata Long Chen Semua orang sangat mengagumi kekuatan dan kebijaksanaan Long Chen sehingga semua orang melakukan apa yang dikatakan Long Chen. Setelah mengais-ngais rumah harta karun, semua orang segera menginjakan kaki di kapal perang dan bergegas ke Kekaisaran Yu Ming yang berdekatan dengan kecepatan tercepat. Masuk akal bahwa kerabat jauh lebih rendah dari tetangga dekat, tetapi negara benar-benar berlawanan. Ledakan Armada bergegas melewati penghalang dan langsung ke wilayah Kekaisaran Yu Ming. Sebelum para pembela membunyikan alarm, Long Chen sudah berteriak seperti guntur, dan suaranya menyebar ke seluruh dunia. Ziting dan Lan Yan ada di sini untuk berkunjung, cepat dan beritahu Tuanmu bahwa ada perubahan tindakan, segera kumpulkan semua tim dan besiaplah untuk bertarung kapan saja, jangan salah. Mendengar teriakan Long Chen dan melihat kapal perang guntur Kerajaan Ungu Ting yang unik dan kapal perang api biru dari Kerajaan Api Biru, pertahanan kota tidak berani mengabaikan dan langsung mengirim pesan ke ibu kota Kekaisaran. Kemudian Long Chen dan yang lainnya berjalan dengan angku melintasi perbatasan dan terbang langsung ke ibu kota Kekaisaran Kekaisaran Yu Ming. Bahkan ketika melewati kota-kota besar, ada kapal terbang lain yang menjaga kedua sayapnya, seperti menyambut para VIP. Jelas, Kekaisaran Yu Ming menyambut Kekaisaran Ungu Ting, bukan Kekaisaran Api Biru, tetapi Kekaisaran Api Biru dan Kekaisaran Ungu Ting tiba pada saat yang sama, dan Kekaisaran Yu Ming harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Jika tidak, biarkan penjahat Kekaisaran Api Biru menang dan menyenangkan Kekaisaran Ziting. Di masa depan, Kekaisaran Ziting akan mendukung Kekaisaran Api Biru, dan Kekaisaran Yu Ming akan merasa tidak nyaman. Interlude, pengukiran ulang yang sempurna dari artefak pengejaran buku versi lama, app yang dapat diubah sumbernya Mimi Reading www.mimiret.com. Awalnya, semua orang ketakutan, karena takut terungkap, dan rencananya sia-sia, tetapi mereka tidak menyangka semuanya ada dalam perhitungan Longchen. Ketika mereka melihat kapal perang berdarah di kedua sayap, mereka merenung lama sebelum ingin memahami kuncinya. Pada saat ini, mereka lebih mengagumi Longchen. Longchen seperti dewa perang yang maha kuasa. Dia tahu segalanya tentang musuh seperti telapak tangannya, mengubah tangannya menjadi awan dan menutupi tangannya menjadi hujan. Kekuatan pengendalian perang semacam ini berada di luar imajinasi semua orang. Sebenarnya, mereka melebih-lebihkan Longchen, belum lagi apakah Longchen memiliki otak seperti itu, bahkan jika dia memilikinya, Longchen tidak mau menggunakannya. Sejak kekalahan pertempuran penghancuran dunia di benua Tianwu, Longchen telah memantapkan rute latihannya, dan tidak lagi harus menggunakan otaknya untuk menggunakan kecerdikan apapun gelombang pertempuran penghancuran benua Tianwu. Longchen sebelum dan sesudah setelah merencanakan begitu lama, saya menghitung kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya dengan Ling Yunzi, dan membuat persiapan yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, jika bukan karena pembangkit tenaga Dragon Rache, semua orang akan mati. Jadi, Longchen sekarang melakukan apapun yang dia inginkan. Bagaimanapun, selama dia memiliki kekuatan yang cukup, dia bisa melakukannya dengan benar. Dia tidak ingin membuang energi yang berharga untuk perhitungan yang membosankan. Kapal perang meraung, kecepatannya sangat cepat, Longchen berpacu dengan waktu, Longchen bertaruh, bertaruh bahwa selama ini, Kekaisaran Yu Ming belum menerima berita tentang kehancuran Kaisar Api Biru. Segera, Ibu Kota Kekaisaran sudah terlihat. Ketika dia melihat formasi besar di luar Ibu Kota Kekaisaran, senyuman muncul di wajah Longchen, dan Zhu Yunwen, Zhu Yifeng dan yang lainnya juga menunjukkan kegembiraan di mata mereka. Formasi besar belum sepenuhnya terbuka, apalagi memasuki kondisi pertempuran. Bahkan Longchen dan yang lainnya melihat pasukan tak berujung berkumpul di Ibu Kota Kekaisaran, dan pembangkit tenaga listrik Kekaisaran Yu Ming berbaris untuk menyambut mereka. Besiaplah dan ikuti rencana awal, kata Longchen. Semua orang sibuk, menuangkan Spartan Pak Akhir ke dalam kapal perang, dan pada saat yang sama meningkatkan kekuatan kapal perang secara maksimal. Kakak Kin Yu, aku benar-benar minta maaf karena membiarkanmu menyapa orang tua itu secara langsung. Hari ini, lelaki tua itu akan memberimu hadiah besar, terimalah dengan senyuman. Longchen tiba-tiba meniru suara Weng Taibei dan berteriak ke Ibu Kota Kekaisaran. Orang tua yang dikenal sebagai Kin Yu adalah penguasa Kekaisaran Yu Ming. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Weng Taibei memanggilnya saudara laki-laki, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sentuhan kegembiraan di wajahnya. Tuan negara ada di sini, aku, aku, aku akan pergi. Penguasa Kekaisaran Yu Ming akan bersikap sopan, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa kapal perang itu tiba-tiba kehilangan kendali dan menabraknya. Bab 4025, Elang Darah Bersayap Perak Sebelum orang-orang kuat Kekaisaran Yu Ming dapat bereaksi, 20 kapal perang menghantam Ibu Kota Kekaisaran seperti bola meriam. Di tengah seruan banyak orang, mereka buru-buru menghindar, tetapi semua ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga orang tidak siap sama sekali. Boom-boom-boom. 10 kapal perang guntur dan 10 kapal perang api biru diisi dengan kristal guntur langit dan kristal api langit. Saat kapal perang jatuh ke kerumunan, mereka hancur berkeping-keping. Guntur dan api yang tak berujung saling terkait, gelombang kejut yang besar mengamuk, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Di ibu kota Kekaisaran yang makmur, bangunan yang tak terhitung jumlahnya diratakan dengan tanah. Penguasa Kekaisaran Yu Ming terkejut dan marah, mengira kapal perang itu di luar kendali, tetapi ketika dia melihat Long Chen dan yang lainnya di atas kehampaan, dia tiba-tiba mengerti. Para prajurit Kekaisaran Susaku, waktunya telah tiba untuk mempertahankan hidup dan martabat rakyat Susaku. Musuh di depan kita bukan lagi manusia, melainkan serigala yang haus darah. Ambil senjatamu, tembus baju besi musuh, dan potong kepala mereka untuk melindungi orang tua dan kerabat di Kekaisaran. Di medan perang tidak perlu belas kasihan, tidak perlu belas kasihan, yang dibutuhkan adalah keberanian untuk binasa bersama musuh, dan keberanian menghadapi kematian dan ketakutan tanpa gentar. Petik 2. Membunuh Long Chen berhenti minum, menginjak kehampaan, dan langsung pergi ke penguasa Kekaisaran Yu Ming untuk membunuh. Darah Long Chen meraung, seperti deru guntur, aura tak berujung mengalir, membanjiri langit. Kamu Long Chen, anak itu mencari kematian. Penguasa Kekaisaran Yu Ming akhirnya bereaksi saat ini. Mereka berpura-pura menjadi orang-orang dari Kekaisaran Siting dan Kekaisaran Api Biru, menyebabkan Kekaisaran Yu Ming menderita kerugian besar. Baru saja, kapal perang itu meledak, membunuh banyak orang kuat. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini adalah elit Kekaisaran, dan hatinya berdarah. Melihat Long Chen membunuhnya, niat membunuh melonjak di matanya, tiga bunga di belakangnya bergetar, dan cakar ditangkap di Long Chen, dan tembakan itu adalah pengetahuan yang paling parah. Cakar tajam menghantam langit, dan cakar ribuan mil muncul di langit. Bahkan surga menanggapi pukulan ini. Ini adalah kekuatan tak tertandingi dari pembangkit tenaga listrik terhormat tiga tingkat bunga. Semua dikendalikan olehnya. Ledakan Tinju dan cakar terhubung, ledakan mengguncang langit, dan riak bergoyang. Long Chen dan penguasa Kekaisaran Yu Ming mengerang pada saat yang sama, mundur, dan bahkan bertarung seri. Apa? Long Chen, seorang raja abadi, mampu bertarung melawan pembangkit tenaga listrik yang mulia bumi tiga tingkat yang dua alam lebih tinggi darinya, yang membuat pembangkit tenaga listrik Kekaisaran Yu Ming tidak dapat mempercayai mata mereka. Ledakan Itu diikuti oleh ledakan gemuruh lainnya. Yu King Xuan telah membunuh seorang lelaki tua berjanggut putih. Kekuatan pembangkit tenaga listrik yang mulia bumi tingkat tiga bahkan jauh lebih rendah dari bendungan lantian, karena wilayahnya sepenuhnya terakumulasi dengan pil obat dan kekuatan eksternal. Jika Tian Tianba dapat dianggap sebagai bunga tiga setengah langkah, dan dia adalah bunga tiga palsu, akibatnya, dia ditebas dengan darah oleh pedang Yu Qing Xuan, dan dia hampir rentan. Yu Qing Xuan, Zhu Yunwen dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka melakukan pertempuran berdarah dengan bendungan lantian sebelumnya, semua orang terluka, dan mereka hanya memulihkan sebagian dari kekuatan mereka di jalan. Saya pikir kali ini akan menjadi pesta belanja, tetapi saya tidak menyangka lelaki tua itu sangat lemah. Bukankah ini palsu? Teriak Yu Qian Sui. Bagaimana dengan dia? Ayo bunuh dia! Teriak Zhu Yifeng. Semua orang bergabung untuk membunuh lelaki tua itu, dan di kekaisaran Yu Ming, banyak orang kuat melihat bahwa situasinya tidak baik, dan mereka datang untuk mendukung satu demi satu. Akibatnya, mereka dikalahkan oleh para murid kerajaan. Perang pecah dalam sekejap. Meski kapal perang itu meledak dan membunuh beberapa orang kuat, masih ada ratusan juta orang kuat yang tersisa. Di permukaan, pembangkit tenaga listrik Suzaku benar-benar tidak menguntungkan, tetapi murid kerajaan-kerajaan Suzaku telah terlahir kembali. Satu persatu, mereka kejam dan membunuh, dan pembangkit tenaga listrik kerajaan Yu Ming hancur berkeping-keping. Boom-boom-boom. Dan di sana Long Chen mengayunkan tinjunya dan bertarung sengit dengan penguasa kekaisaran Yu Ming. Darah tubuh Long Chen mengalir, semakin cepat berputar, semakin cepat menjadi lebih kuat. Di bawah operasi teknik pemurnian tubuh Dewa Naga, Rune berbentuk bola dalam darah Long Chen, energi spiritual, dan tulang spiritual terbakar, seperti gletser yang mencair, dan kekuatan tak berujung mengalir ke tubuh Long Chen seperti ratusan sungai dan laut. Tungkai dan Tungkai Setiap kali Long Chen meninju, kehampaan runtuh di area yang luas, seolah-olah langit dan bumi tidak dapat menahan kekuatannya dan akan runtuh dan hancur. Tiga bunga beredar di belakang penguasa kekaisaran Yu Ming, 10 ribu raungan, Rune tak berujung beredar padanya, jelas dia juga meledak dengan seluruh kekuatannya. Kidan darah abis dan jiwa kurang. Apakah Anda telah dilubangi oleh warna anggur? Long Chen menghancurkan dengan pukulan, memaksa penguasa kekaisaran Yu Ming untuk mundur lagi dan lagi, Long Chen mencibir. Dalam pertempuran sengit dengan penguasa kekaisaran Yu Ming, Long Chen secara bertahap menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Penguasa kerajaan Yu Ming tampaknya dalam keadaan lemah dan tidak sengaja mempertahankannya. Aura penguasa kekaisaran Yu Ming jelas lebih kuat dari bendungan lantian, tetapi kekuatan tempur yang sebenarnya jauh lebih lemah daripada bendungan lantian, yang sangat aneh. Long Chen tahu bahwa pertempuran ini harus menjadi serangan diam-diam terakhir, dan segera berita runtuhnya ibu kota kekaisaran-kekaisaran api biru akan keluar, jadi jangan memikirkannya lagi. Jadi, kali ini, Long Chen ingin menemukan orang yang kuat untuk memverifikasi teknik penyempurnaan tubuh Dewa Naga. Ini juga pertama kalinya Long Chen siap bertarung dengan seluruh kekuatannya. Ketidaktahuan Junior, jika bukan karena orang tua ini yang mengorbankan banyak darah dan jiwa, bagaimana kamu bisa menangkap tiga gerakanku? Ledakan Dengan raungannya, bumi bergetar, dan sebuah altar besar pecah. Ada tiang totem di altar. Di tiang totem, seekor burung ajaib kuno digambarkan. Itu adalah elang dengan cakar tajam seperti emas, tetapi sayapnya berwarna putih dan perak, dan matanya dipenuhi dengan keganasan yang tak ada habisnya. Itu dia gelombang kamu mengorbankan sebagian dari darah dan jiwamu sendiri untuk membangunkannya, tidak heran itu sangat lemah. Long Chen melihat totem itu dengan ekspresi terkejut. Elang darah bersayap perak ini adalah binatang purba. Itu haus darah dan sangat ganas. Roh kepahlawanan yang ingin memujanya harus memberinya darah dan jiwa yang cukup sebagai makanannya. Iklan Mimire Adridepo, Mimiret, Cheom sangat bagus. Layak dipasang, bahkan ponsel Android dan Apple mendukungnya. Untuk membangkitkannya, penguasa kerajaan Yuming mengkonsumsi darah dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya sebagai pengorbanan, tapi itu masih belum cukup. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengorbankan sebagian darah dan kekuatan jiwanya sebagai pengorbanan untuk membangunkannya. Begitu tiang totem muncul, aura kekerasan dan ganas terpancar selama sembilan hari, dan semua roh bergetar. Ledakan Tiang totem bersinar, dan sesosok besar muncul. Itu adalah elang darah bersayap perak dengan sayap perak dan cakar emas. Elang darah bersayap perak ini baru saja muncul, dan saya melihat sekilas Longchen. Tampaknya merasakan kekuatan darah yang tak ada habisnya di tubuh Longchen. Matanya penuh dengan cahaya yang ganas, menunggu penguasa kekaisaran Yuming untuk menyambutnya. Mulut besar itu terbuka, dan hisapan yang keras menggulung pusaran besar. Panggilan Longchen ditelan oleh Silverwing Snow Eagle sebelum dia bisa bereaksi. Ketika Longchen menghilang, Yu King Suan dan yang lainnya berseru. Semuanya datang terlalu tiba-tiba, sekuat Longchen, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dia ditelan sekaligus. Semangat kepahlawanan yang hebat, nikmatilah yang terbaik yang ada di hadapanmu. Penguasa kekaisaran Yuming berteriak keras. Seekor elang darah kecil bersayap perak berani menelan darah naga asli, apakah kamu tidak takut mati? Pada saat ini, di dalam perut elang darah bersayap perak, suara suram Longchen terdengar, dan kemudian orang-orang mendengar raungan seperti dewa. Tubuh pertempuran Raja Naga, aktif. Bab 4026, Pertempuran dimulai. Dengan raungan Longchen, elang darah besar bersayap perak tiba-tiba meledak menjadi cahaya kemasan, bahkan menutupi warna sayapnya. Kemudian di mata orang-orang yang ketakutan, tubuh elang salju bersayap perak mulai membengkak, semakin besar. Elang darah bersayap perak sepertinya merasa ada yang tidak beres, dan membuka mulutnya, seolah ingin memuntahkan Longchen. Ledakan. Tapi sudah terlambat, tubuhnya hancur, pancaran dewa kemasan yang tak berujung meledak, angin yang bergolak mengamuk, dan cahaya kemasan menyulut seluruh dunia. Tidak bagus, cepat membentuk formasi pertahanan. Zhu Yunwen kaget dan buru-buru berteriak. Saat dia berteriak, semua orang membentuk segel pada saat bersamaan. Murid-murid kerajaan yang awalnya tersebar di seluruh medan perang diteleportasi bersama dalam sekejap, dan formasi Suzaku membungkus mereka. Ledakan. Kekuatan mengerikan dari esensi darah seperti ledakan bintang, dan embusan angin yang dirangsangnya langsung mengguncang orang-orang di sekitarnya menjadi bubuk. Angin geng mengamuk, menutupi seluruh ibu kota kekaisaran, seluruh kaisar musnah dalam sekejap, ratusan juta pembangkit tenaga listrik menghilang, binatang purba meledak, dan kekuatan yang dilepaskan tidak terbayangkan. Angin geng mengamuk, dan cahaya kemasan tak berujung perlahan meredup, dan sosok Longchen muncul di mata orang-orang. Bodoh sekali mati sehingga darah Raja Naga juga bisa disentuh. Kalimat ini tidak diucapkan oleh Longchen, tetapi oleh naga yang kuat dari ras naga. Jelas, elang darah bersayap perak ini ingin melahap darah naga asli, yang hanya aneh. Bagaimana kabarmu, nak, aku akhirnya melihat kekuatan sebenarnya dari teknik penyempurnaan tubuh Dewa Naga. Ada sedikit kebanggaan dalam suara pria kuat naga itu. Cahaya kemasan di sekitar Longchen perlahan meredup, dan butuh beberapa tarikan napas untuk menyesuaikan napas ke keadaan biasanya. Melihat sekeliling, seluruh ibu kota kekaisaran telah menghilang, dan bangunan serta pembangkit tenaga listrik itu telah hilang. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan penghancurnya terlalu menakutkan. Bahkan Longchen sendiri ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan bisa mengendalikan kekuatan seperti itu. Di ruang Suzaku, dia tidak memiliki referensi, dan dia tidak tahu sejauh mana kekuatannya. Sekarang dia akhirnya menyadari betapa kuatnya kekuatannya. Kekuatannya menakutkan, tapi konsumsinya juga luar biasa. Semburan nafas penuh telah menghabiskan 30% kekuatanku. Longchen merasakan tubuhnya dan tidak bisa menahan senyum pahit. Setelah ledakan, dia dengan cepat menahan nafasnya, dan 30% dari kekuatannya menghilang. Menurut perhitungan ini, kondisi terkuatnya hanya dapat bertahan selama beberapa tarikan nafas. Mau bagaimana lagi? Kendalimu terlalu buruk, kekuatannya dapat dibatalkan sendiri, dan sebagian besar terbuang sia-sia. Selain itu, Anda adalah tubuh manusia, tidak sebesar naga kami, dan energi yang dapat disimpan sangat terbatas. Sampai saat ini, itu jauh melebihi harapan saya. Saat tingkat kultifasi Anda meningkat, kapasitas tubuh Anda akan terus meningkat, kontrol Anda secara bertahap akan meningkat, dan intensitas serta waktu akan diperpanjang. Orang kuat naga itu terhibur. Tidak mungkin, umat manusia hanya memiliki panjang sembilan kaki, dan keluarga naga yang sebenarnya dipromosikan menjadi ratu naga, dan jaraknya puluhan ribu mil. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Long Chen dapat mencapai level ini, yang jauh melampaui itu. Mengharapkan. Uff. Tiba-tiba darah berceceran, dua pedang panjang menebas kekosongan, dan dua kepala terangkat ke langit. Yu Qian Sui dan Zhu Yunwen yang menembak. Semua pembangkit tenaga listrik yang hadir dihancurkan, dan hanya dua pembangkit tenaga listrik tiga tingkat yang dihormati di bumi yang selamat, tetapi mereka juga diledakkan ke ambang kematian. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri, dan langsung dipenggal. Bagus sekali, ada tiga kepala dari pembangkit tenaga listrik tingkat tiga tingkat bunga, dan dua di antaranya adalah penguasa negara. Kali ini cukup untuk meningkatkan moral kita. Zhu Yunwen memegang kepala penguasa kekaisaran Yu Ming. Semua bersemangat. Namun, dia segera menemukan bahwa Long Chen melihat kepala di tangannya, sepertinya dia ragu untuk berbicara, dan tidak bisa menahan nafas. Kakak Long, tapi apa salahku? Kamu seharusnya tidak membunuh jiwanya. Awalnya, saya ingin melihat apakah saya bisa menanyakan sesuatu. Long Chen tersenyum pahit. Long Chen selalu merasa bahwa Weng Taibei masih memiliki konspirasi, dan konspirasi ini, kekuatan penguasa negara mungkin mengetahui beberapa petunjuk. Ketika bendungan Lantian terbunuh, tidak ada ruang tersisa karena terburu-buru, tetapi sekarang Yu Qian Sui dan Zhu Yunwen mulai terlalu cepat, dan pada saat Long Chen bereaksi, keduanya telah membunuh orang. Ini, maafkan aku kakak Long, aku terlalu ceroboh. Zhu Yunwen tiba-tiba merasa sedikit malu. Lupakan, bunuh, bunuh. Mereka semua diinstruksikan oleh Kekaisaran Siting. Mereka mungkin tidak mengetahui rahasia inti yang sebenarnya. Semua orang dengan cepat membersihkan medan perang dan kembali langsung ke Vermillion Bird Empire. Kata Long Chen. Saudaraku, kecepatan kita sangat cepat sehingga kita tidak bisa menutup telinga. Mungkin, kita bisa menyerang negara lain. Zhu Yunwen kecanduan pembunuhan itu, dan dia berkata dengan penuh harap. Orang lain juga bersemangat. Dalam waktu sesingkat itu, mereka telah menghancurkan ibu kota Kekaisaran kedua negara dan membunuh kedua raja. Mereka telah mencapai peristiwa besar yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Jika mereka dapat terus menyerang suatu negara, mereka tidak hanya akan terkenal selamanya, tetapi juga akan menghilangkan tekanan pada Kekaisaran Susaku. Kami terus menyerang, jika tidak bisa mengalahkan mereka, dan mereka telah bertarung melawan pembangkit tenaga tiga tingkat bunga berturut-turut, yang membuat mereka sangat percaya diri. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada kemungkinan kita akan memiliki kesempatan lagi. Serangan sukses kami kali ini telah menghabiskan banyak keberuntungan. Berita tentang Blue Flame Empire seharusnya sudah menyebar. Setelah delapan kerajaan menerima berita, mereka pasti tidak akan menarik pasukannya dan kembali ke pertahanan. Mereka tidak tahu di mana kita akan menyerang. Alih-alih bersembunyi bersama kami, mereka mungkin juga menyerang Susaku dengan seluruh kekuatan mereka, dan kemudian kamilah yang akan kembali untuk bertahan. Jika mereka dapat mengetahui rute kita kembali dan melakukan penyergapan di tengah jalan, tidak perlu banyak, hanya lima pusat kekuatan yang mulia bumi tingkat tiga sudah cukup untuk menghancurkan kita. Tidak ada gunanya mengambil risiko sekarang, panen tidak sebanding dengan risikonya, dan, untuk menghindari Susaku menyebabkan banyak korban, kita harus buru-buru kembali sebelum serangan delapan kerajaan. Mendengar kata-kata Longchen, hati semua orang membeku, dan pada saat yang sama mereka sangat malu. Mereka menganggap masalahnya terlalu sederhana dan naif. Dan poin terpenting, percakapan Weng Taibei dengan Master Weng Tianyao menyebutkan satu hal, tetapi dia tidak mengatakan apa itu. Musuh yang terlihat tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah yang tidak terlihat. Karena kami tidak dapat menemukan petunjuk apapun, kami harus bersiap terlebih dahulu. Kata Longchen. Semua orang menganggup, dengan cepat membersihkan medan perang, dan segera mengendarai kapal perang, memutar menuju ke Kaisaran Susaku. Untuk mencegah dicegat, Longchen sengaja membuat lingkaran. Ketika Longchen dan yang lainnya kembali ke perbatasan Kekaisaran Burung Vermilien, mereka melihat kota yang hancur dan mayat yang tak ada habisnya, dan mata Zhu Yunwen dan yang lainnya tiba-tiba memerah. Bab 4027, Bayangan Yang Lemah Semuanya seperti yang diharapkan Longchen. Delapan kerajaan melancarkan serangan sengit pada saat bersamaan. Tembok kota yang tinggi di perbatasan telah runtuh. Di medan perang, mayat berserakan, dan udara dipenuhi darah. Ini yang paling dekat dengan gerbang kota yang dijaga bapak. Mari kita pergi untuk mendukung ayah. Wajah Zhu Yunwen sangat berubah, dan dia berteriak keras. Silakan, King Xuan dan aku akan pergi untuk mendukung ratu, dan semua orang akan dibagi menjadi dua kelompok. Kata Longchen. Sebenarnya Longchen tidak berniat mendukung Yu Xiaoyun, karena Longchen tahu bahwa kekuatan Yu Xiaoyun jauh di luar imajinasi semua orang. Sebelum Longchen datang ke Vermilien Bird Empire, Xia Gohong pernah berkata bahwa Yu Xiaoyun adalah monster dalam hal kebijaksanaan, tetapi dia adalah monster dalam hal kekuatan. Tetapi Longchen tahu bahwa dalam konsep anggota keluarga kerajaan, kesetiaan kepada raja dan patriotisme adalah hukum besi, dan Kaisar adalah otoritas tertinggi. Oleh karena itu, Kaisar adalah dewa yang paling menakjubkan di hati mereka. Kaisar bertanggung jawab atas ekspedisi tersebut, dan mereka harus menemani mereka. Bahkan jika ibu mereka dalam bahaya, mereka harus mengambil Kaisar terlebih dahulu, kecuali jika Kaisar memerintahkan mereka untuk menyelamatkan ibu mereka. Menurut rencana Longchen, dia membawa semua orang untuk membantu orang lain, tetapi Longchen juga menghormati pilihan mereka. Lagipula, pertarungan memperebutkan tahta terkadang tidak semuanya cerah. Para pangeran dan putri ini, jika mereka ingin memperebutkan tahta, mereka harus disetujui oleh Kaisar, dan sekarang saatnya mereka menunjukkan kekuatan penuh mereka. Jika usaha mereka tidak dilihat oleh Kaisar, sama saja dengan berjalan dengan pakaian brokat di malam hari. Longchen menarik Yu Kingsuan karena mereka tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan tahta. KAKAK PANJANG Melihat Longchen pergi bersama Yu Kingsuan, mereka tiba-tiba kehilangan tulang punggung, dan Zhu Yunwen panik. KAKAK Zhu Yifeng juga ragu-ragu. Kalian semua adalah pangeran dan putri. Pada saat-saat kritis, Anda harus mengambil tanggung jawab Anda sendiri. Yang disebut angin mengenal rumputan, dan api melihat emas asli. Saatnya menunjukkan taringmu kepada musuh dan mempertahankan martabat Kekaisaran Susaku sampai mati. Ingat, Anda masing-masing adalah protagonis dan pahlawan yang berdiri sendiri. Silakan, tunjukkan penampilan anggun Anda sepenuhnya, kembangkan kecemerlangan Anda sendiri, dan biarkan sejarah mengukir jejak Anda sendiri. Longchen tersenyum dan menyemangati. Kata-kata penyemangat Longchen segera membuat darah semua orang mendidih, terutama kalimat bahwa setiap orang adalah protagonis, yang sepenuhnya menginspirasi kebanggaan batin mereka. Semua orang berhati-hati, ketika semua musuh telah terbunuh, semua musuh yang kuat telah dikalahkan, dan fajar kemenangan telah menyebar ke setiap sudut Kekaisaran Susaku, kita akan terus bersenang-senang dan berkonspirasi bersama untuk mabuk. Setelah Longchen selesai berbicara, dia menarik Yu King Suan. Percepat. Longchen pergi, tetapi kata-katanya yang arogan bergema di langit dan bumi, bertahan lama, lebih dalam kejiwa orang, memicu semangat juang mereka yang mengerikan. Bunuh semua musuh dan kalahkan semua musuh yang kuat. Bagaimanapun, kemenangan adalah milik kita. Kami adalah keturunan Jiuli yang agung dan pewaris kehendak Susaku Kuno. Kami tidak boleh malu dengan nenek moyang kami, bunuh mereka. Zhu Yunwen meraung dan meraung di kapal perang bersama semua pangeran dan putri. Membunuh. 800 ribu murid kerajaan meraung marah, suara pembunuhan itu keras, dan mereka penuh amarah. Sepertinya hanya dengan memenggal kepala saja musuh bisa melampiaskannya. Panggilan Long Chen tiba-tiba membentangkan sepasang sayap emas di belakangnya, dan bayangan besar menutupi langit dan matahari, dan kecepatan Long Chen meningkat hingga ekstrim dalam sekejap. Yu Qingxuan dipeluk oleh pinggang Long Chen dan bersandar di dada Long Chen dengan erat, memperhatikan ruang di depannya terus berputar, seolah-olah dia telah memasuki terowongan waktu, dan dia tidak bisa melihat pemandangan sekitarnya sama sekali. Long Chen, sayapmu. Mata Yu Qingxuan tiba-tiba melebar. Ya, itu sayap kuntu. Saya menyempurnakannya, mengekstraksi rune, dan menjadi kekuatan supernatural saya. Hei hei, kecepatan keluarga Kunpeng benar-benar sempurna. Long Chen tersenyum. Kecepatan tercepat yang pernah dilihat Long Chen adalah penerbangan XIAO YUN. Dikatakan bahwa kecepatan mengejar klan Yun Tian Keh sedikit lebih baik daripada klan Kunpeng, tetapi serangan dan pertahanan sayapnya jauh lebih buruk daripada klan Kunpeng. Sebelumnya, Long Chen memperoleh teknik rahasia dari keluarga Lei Falcone, dan kecepatannya luar biasa, tetapi dibandingkan dengan kecepatan keluarga Kunpeng, itu bukan apa-apa. Sayap di belakang Long Chen bergetar, kekosongan berputar, dan kecepatannya sangat cepat. Melalui akal ilahi, dia samar-samar bisa menangkap pemandangan di tanah. Saat ini, kota-kota besar Kekaisaran Suzaku berada dalam kekacauan, dan pertarungan jarak dekat terjadi di mana-mana. Anda bahkan dapat melihat banyak orang dari Kekaisaran Suzaku saling bertarung. Long Chen, kenapa ini? Apakah hati manusia benar-benar gelap? Melihat orang-orang kuat yang menghianati Kekaisaran Suzaku, mereka bertindak sebagai antek musuh, membunuh rekan senegaranya, dan bahkan lebih kejam dari musuh. Yu Kingsuan benar-benar tidak mengerti mengapa sekelompok orang ini menjadi seperti ini, dia tidak bisa mengerti. Banyak orang, yang terlihat seperti domba, tunduk, rendah hati, dan menyedihkan di hadapan yang kuat. Tetapi ketika mereka menghadapi yang lemah, mereka akan berubah menjadi iblis yang ganas, dan mereka akan melepaskan penindasan mereka ribuan kali kepada mereka yang lebih lemah dari mereka. Ketika yang lemah mempermalukan yang lemah, dan yang miskin menentang yang miskin, kekejaman tidak terbayangkan. Jadi, orang yang terlihat miskin belum tentu miskin, atau, orang miskin pasti dibenci. Sekarang Anda melihat betapa bencinya mereka, dan ketika Kekaisaran menang, mereka tertangkap, dan mereka menangis dan menangis, memohon pengampunan, Anda merasa kasihan lagi pada mereka. Jadi, terkadang, saat orang melakukan kesalahan, mereka salah, dan Anda bisa memaafkan orang lain karena telah menyakiti Anda. Tapi ada beberapa hal, kamu tidak bisa memaafkan orang lain, dan kamu tidak bisa memaafkan orang lain, buah pahit yang kamu seduh hanya bisa ditelan olehnya gelombang kata Long Chen. Orang seperti ini Long Chen telah melihat terlalu banyak, sehingga Long Chen mati rasa, tetapi Long Chen tahu bahwa penghakiman akan segera datang. Long Chen, terkadang saya menemukan bahwa ada terlalu banyak hal yang tidak berdaya dalam hidup saya. Setiap kali saya melihat hal-hal yang tidak menyenangkan itu, hati saya sakit. Dan sakit hati semacam itu seperti deja vu, seolah-olah saya pernah mengalaminya, beberapa adegan, seolah-olah saya pernah melihatnya di suatu tempat. Terkadang saya menangis tanpa alasan, dan terkadang saya bahkan tidak tahu siapa saya, saya sangat tersesat. Wajah cantik Yu King Suan menunjukkan sedikit kesedihan, dan ada juga sedikit kebingungan di matanya. Long Chen memandang Yu King Suan, dia tahu bahwa reinkarnasi kehidupan masa lalu Yu King Suan, beberapa ingatan tidak terhapuskan, tetapi dia tidak dapat mengingat, dan ingatan itu tumpang tindih, itu pasti kacau. Long Chen memeluk Yu King Suan dengan erat, memandang Yu King Suan dan berkata, kamu tidak perlu bingung atau panik, karena mulai sekarang, aku akan melindungimu, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Wajah bingung awalnya Yu King Suan secara bertahap menunjukkan senyum yang indah. Dia menyandarkan kepalanya dengan erat di dada Long Chen dan mendengarkan detak jantungnya yang kuat. Pelukan Long Chen adalah pelabuhan teramannya. Titik. Boom-boom-boom. Tiba-tiba kehampaan di depannya meledak, langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan tidak bersinar, kekuatan kekerasan menghancurkan hukum 10 ribu dao, pecahan waktu yang tak berujung terbang, dan sesosok terbang keluar dari kekosongan. Ibu. Ketika dia melihat sosok itu, Yu King Suan berseru, orang itu adalah Jiang Huixin. Saat ini, Jiang Huixin terluka dengan pendarahan dari sudut mulutnya. Om. Dalam kehampaan yang tiba-tiba hancur, tiga sosok muncul, dan mereka adalah tiga pembangkit tenaga listrik yang dihormati di dunia tiga tingkat. Panggilan. Long Chen meletakkan Yu King Suan, sayap di punggungnya berkibar, dan orang itu seperti sambaran petir. Dia meninju langit, dan sisik naga emas meledak menjadi kecemerlangan ilahi ribuan mil, dan langsung menuju salah satu dari mereka dan menghancurkannya. Bab 4028, Hentikan Bumi. Ledakan. Long Chen melakukan tendangan voli dengan pukulan, menelan langit, membuat galaksi bergetar. Ketiga lelaki tua itu baru saja memaksa Jiang Huixin mundur dan bersiap untuk mengejar kemenangan. Long Chen telah membunuhnya seperti dewa perang yang turun dari langit. Kecepatan Long Chen terlalu cepat, dengan inersia kecepatan, dia meninju, kekosongan itu tenggelam di area yang luas, dan angin kencang menyelimuti mereka bertiga. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik yang mulia bumi tiga tingkat, tanpa melihat apapun dengan jelas, itu dihantam oleh angin tinju Long Chen, rune jalan runtuh, dan ombak yang menderu melepaskan pasir dan batu, memicu badai. Ombak, tiga tingkat tiga bunga rasa hormat duniawi yang kuat, lengah, terkejut dan terbang keluar. Siapa? Mereka bertiga terkejut dan darah mereka melonjak, tetapi mereka tidak bisa merasakan tekanan dari pembangkit tenaga listrik yang mulia bumi tingkat tiga. Mereka bertiga terkejut pada saat yang sama, dan salah satu dari mereka berteriak dengan marah. Dan orang yang berteriak tidak lain adalah orang kuat dari kerajaan Ziting, Tuan Weng Tianyao. Ayahmu. Ada cibiran di kehampaan, dan tiba-tiba sepasang sayap emas muncul, membuka ruang, dan membanting kepalan tangan Tuan Weng Tianyao. Ketika Tuan Weng Tianyao melihat Long Chen, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Apa yang tidak dapat dia impikan adalah bahwa orang yang mengejutkan mereka ternyata adalah Raja Abadi di depannya. Melihat Long Chen meninjunya, dia terkejut dan marah, dan pedang panjang di tangannya menusuk dada Long Chen. Dia tidak percaya bahwa Long Chen berani mengabaikan pedangnya. Kapan? Akibatnya, pukulan Long Chen tidak berubah, dan tiba-tiba kekuatan tak terlihat memantul di pedang panjangnya, menarik pedang panjangnya bengkok. Ledakan. Long Chen menghancurkan wajah Master Weng Tianyao dengan pukulan, dan pukulan itu tertanam di wajah Master Weng Tianyao. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya, dan dia hampir pingsan oleh Long Chen. Tuan Weng Tianyao memusatkan semua kekuatannya pada pedang panjang, tetapi dia tidak menyangka pedang panjang itu dibelokkan oleh kekuatan misterius, dan Long Chen hampir meledakan kepalanya dengan pukulan. Tuan Weng Tianyao tersingkir oleh pukulan, dan menghilang dalam sekejap, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Sayangnya, ini hanya sedikit pendek. Long Chen diam-diam menyesali pukulan ini hampir berhasil. Jika Long Chen memanggil tubuh pertempuran Raja Naga, pukulan ini pasti akan membuatnya menjadi bubuk dengan satu pukulan, tetapi ketika tubuh Raja Naga dipanggil, mesin ki yang menakutkan akan membuat Tuan Weng Tianyao melahirkan rasa kematian. Jangan pernah melawannya. Panggilan Sayap kunpeng berkibar di belakang Long Chen, dan dia menghilang seketika, langsung menuju ke Tuan Weng Tianyao untuk membunuhnya. Tiga bunga berkumpul, lima roh lahir. Tuan Weng Tianyao hampir dipukul kepalanya oleh Long Chen, dan dia berkeringat dingin, meraung, dan ketiga bunga itu bergetar, dan kepala yang hancur sembuh dengan cepat. Pada saat yang sama, ketiga bunga di belakangnya terbungkus api yang tak berujung. Saat ini, dia tidak lagi berani gegabuh, bahkan mulai membakar kekuatan ketiga bunga tersebut, meledak dengan seluruh kekuatannya. Melihat Long Chen bergegas ke arahnya, dia tahu bahwa jika dia diserang secara pasif, dia akan mengantarkan serangan badai dari Long Chen. Long Chen adalah penyerang yang tangguh. Begitu dia berada di atas angin, dia akan menekan lawan sampai lawan dikalahkan, dan tidak akan pernah memberi lawan kelonggaran. Master Weng Tianyao adalah orang kuat yang telah bertarung berkali-kali dan telah mengumpulkan pengalaman pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia tahu bahwa jika dia menghindar, dia hanya akan mati lebih cepat. Ia harus melawan, meski tubuhnya masih terluka. Awan penembus listrik ungu. Tuan Weng Tianyao meraung, pria dan pedang itu bersatu, ketiga bunga itu bergetar, dan dia mengambil inisiatif untuk membunuh Long Chen. Tembakan pertama adalah trik yang paling keras, dan dia sangat ingin mendapat kesempatan bernafas untuk dirinya sendiri. Selama dia bisa memaksa Long Chen mundur, dia bisa menarik nafas, sehingga dia memiliki kesempatan untuk sembuh, dan pada saat yang sama, dia dapat membeli sedikit waktu untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Panggilan. Tapi apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa pukulan putus asanya sia-sia, dan apa yang diterbangkan Long Chen ternyata hanyalah bayangan. Tidak baik. Pada saat itu, rambut Tuan Weng Tianyao berdiri tegak, dan ancaman kematian yang mengerikan menyelimutinya dalam sekejap. Pengawal Tiga Bunga Tuan Weng Tianyao terkejut menemukan bahwa dia kehilangan persepsi tentang Long Chen. Kecepatan Long Chen terlalu cepat, dan persepsinya tidak bisa mengejar ketinggalan. Tiga bunga di kepalanya menyebar, membentuk topeng besar padanya. Titik. Dia tidak bisa melihat Long Chen, dan dia tidak tahu dari arah mana Long Chen akan menyerang. Dia hanya bisa bertahan ke segala arah. Akibatnya, pertahanannya akan sangat berkurang. Tidak mungkin, dia tidak berani bertaruh, dia takut ketika dia merasakan posisi Long Chen, akan terlambat untuk bertahan. Om. Saat dia membuka tubuh pelindung, cakar tajam Long Chen seperti kait, menembus penutup pelindungnya, dan langsung menuju ke kepala Master Weng Tianyao. Tutup pelindung hancur, tiga bunga berserakan, dan Tuan Weng Tianyao memuntahkan darah. Tetapi pada saat tutup pelindung hancur, dia akhirnya merasakan Long Chen, pedang panjang di tangannya, dan menebas Long Chen. Ledakan. Dengan ledakan, pedang panjang itu bergetar hebat. Salah satu lengan Tuan Weng Tianyao meledak, dan pedang panjang itu terbang seperti pelangi terbang. Mati. Tepat ketika Long Chen hendak membunuh si pembunuh, dua lelaki tua di kejauhan datang untuk membunuh mereka. Kedua lelaki tua itu yang bergandengan tangan dengan Tuan Weng Tianyao. Kecepatan mereka tidak ada bandingannya dengan Long Chen, tetapi mereka masih merasakannya pada saat kritis, tetapi menghadapi mereka, Long Chen bahkan tidak melihat mereka. Uff. Dia menendang Tuan Weng Tianyao dengan satu kaki, dan Tuan Weng Tianyao secara naluriah mengangkat lengannya yang lain untuk memblokir, tetapi dia ditendang oleh Long Chen. Anda harus tahu bahwa dalam ujian burung vermilion, kekuatan daging dan darah Long Chen telah meningkat dengan panik, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tiga tingkat yang dihormati di bumi jauh dari itu. Ledakan. Long Chen menghancurkan lengan Tuan Weng Tianyao dengan satu kaki, dan dua pembangkit tenaga terhormat tingkat tiga bunga di sana membunuh mereka. Keduanya melihat bahwa Long Chen mengabaikan mereka dan membunuh Tuan Weng Tianyao dengan kejam. Terkejut dan marah, keduanya baru saja akan keluar untuk membunuh Long Chen. Ledakan. Tiba-tiba kehampaan runtuh, dan dua pedang yang menyala jatuh di udara. Yu King Suan dan Jiang Huixin yang datang. Keduanya menyerang pada saat yang sama dan langsung menuju ke belakang keduanya. Jika keduanya pergi untuk membunuh Long Chen, gelombang Long Chen yang tidak curiga mungkin mati, tetapi sama, mereka tidak akan bertahan. Keduanya kaget dan marah, hati mereka dingin, dan mereka langsung mengerti bahwa semua ini ada dalam perhitungan Long Chen, dan ritmenya terkontrol dengan baik. Kecuali jika mereka ingin menggunakan hidup mereka untuk menukar nyawa Long Chen, tetapi mereka benar-benar tidak bisa, pada akhirnya mereka memilih untuk menolak. Ledakan Dengan dua suara keras, pedang Jiang Huixin jatuh, lelaki tua itu menyemburkan darah, dan bahkan senjata di tangannya retak. Jelas, tidak satupun dari mereka adalah lawan Jiang Huixin. Jiang Huixin sangat kuat. Jika satu lawan satu, atau bahkan satu lawan dua, dia pasti menang, tetapi melawan tiga orang, dia menderita kerugian besar. Di sisi lain, Yu King Suan dan pembangkit tenaga listrik tingkat tiga bertabrakan satu sama lain, menyebabkan darah mereka melonjak, dan lawan merasa tidak enak badan. Api berwarna-warni membakar tubuhnya, dengan cepat menghabiskan sumber dayanya. Jiang Huixin menebas dengan pedang, dan pembangkit tenaga listrik tingkat tiga bunga yang dihormati di dunia tidak berani bertarung sembarangan di negara bagian ini, jadi mereka buru-buru mundur. Cakar tajam Long Chen seperti kait, menusuk kepala Tuan Weng Tianyao. Guru Weng Tianyao menjerit dan jiwanya digeledah dengan kejam. Ledakan. Tiba-tiba Master Weng Tianyao hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut berdarah, dan wajah Long Chen sangat berubah. King Suan, jaga dirimu, mereka menginspirasi Styx untuk berkorban, aku akan menghentikan mereka terlebih dahulu. Berbicara, sayap di belakang Long Chen berkibar, berubah menjadi pita dan berlari menjauh, menghilang dalam sekejap. Styx. Ketika dia mendengar nama ini, ekspresi Jiang Huixin berubah, yang selalu tenang. Bab 4029, Konspirasi. Sayap di belakang Long Chen berkibar, dan kecepatannya sangat cepat sehingga dia penuh kecemasan. Itu terlalu jahat, mereka tidak ingin menghancurkan kekaisaran Susaku, mereka ingin menghancurkan kekaisaran Susaku sepenuhnya. Setelah pengorbanan Sungai Styx selesai, gerbang ruang angkasa akan terbuka, dan air Sungai Styx akan mengalir ke kerajaan Susaku. Air Sungai Styx adalah hal yang paling yin dan beracun, dan pikiran jahat pembawa pesan yang tak ada habisnya terkubur di dalamnya. Kemanapun air Sungai mengalir, semua benda musnah dan menjadi mati. Bagaimana ini menguntungkan mereka? Biayanya sangat mahal untuk memusnahkan kekaisaran Susaku. Petik 2 Long Chen berlari kencang, tapi dia tidak tahu mengapa kerajaan Ungu Ting melakukan ini. Jelas itu adalah sepotong daging gemuk, dan saya lebih suka membiarkan dagingnya membusuk daripada memakannya. Ini sama sekali tidak sejalan dengan logika perang. Dari ingatan Master Weng Tianyao, Long Chen melihat tata letak mereka. Di kota di perbatasan kekaisaran Burung Vermilien, mereka diam-diam membangun sebuah altar. Dan kota itu adalah basis para pengkhianat, tempat para pengkhianat tak berujung dan orang-orang yang memilih berlindung berkumpul di sana. Karena 8 kerajaan besar memberi sinyal sebelum perang bahwa 8 kerajaan besar hanya menargetkan keluarga kerajaan dan tidak akan membunuh warga sipil tanpa pandang bulu. Dan gambarkan daerah yang damai, daerah yang damai ini adalah tempat pengorbanan. Para pengkhianat itu tidak tahu bahwa menunggu mereka adalah jebakan maut, dan untuk menonjol, mereka terus mengumpulkan orang, berharap mendapatkan bantuan dari 8 kerajaan di masa depan. Tepat ketika Longchen mendapatkan tuan yang membunuh Weng Tianyao, pengorbanan telah dimulai, pertempuran besar diluncurkan, dan seluruh kota langsung dikelilingi oleh api hitam. Api hitam itu adalah api kejahatan, api neraka, dan mereka yang tersulut olehnya akan menderita kesakitan tanpa akhir dan mati. Ah, apa yang terjadi? Dari mana datangnya api ini? Tidak, aku tidak ingin mati. Ini jebakan, mereka ingin membunuh kita. Ya Tuhan, apakah ini hukuman Dewa Susaku atas pengkhianatan kita terhadap kekaisaran? Untuk sementara waktu, banyak orang kuat di kota menangisi ayah dan ibu mereka, dan melarikan diri dengan liar, tetapi ketika mereka meninggalkan kota, mereka terkejut menemukan penghalang hitam muncul di depan mereka. Boom-boom-boom. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang penghalang, mereka semua dipantulkan kembali oleh kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap, semua orang diwarnai dengan api, dan api tidak dapat dipadamkan tidak peduli metode apa yang mereka gunakan. Tidak. Orang-orang putus asa. Ratusan juta praktisi menangis dan mengaum dalam api, tetapi mereka tidak akan mati untuk sementara waktu. Api neraka membakar tubuh mereka, serta jiwa dan jiwa mereka. Dalam rasa sakit yang tak berujung, hidup mereka ditarik sedikit demi sedikit, mereka menyesal, mereka membenci, mereka tidak mau, dan kebencian yang tak ada habisnya diserap oleh pesona. Secara bertahap di atas kekosongan, sebuah pola gerbang terbentuk. Sekuntum bunga tampak muncul di atas gerbang, tetapi terlalu besar untuk dapat dilihat dengan jelas. Seiring waktu berlalu, kebencian yang tak ada habisnya diserap oleh gerbang luar angkasa, dan gerbang luar angkasa secara bertahap mulai bersinar. Tidak, pengorbanan sudah dimulai. Long Chen terbang jauh-jauh, dan tiba-tiba merasakan fluktuasi yang menakutkan di depan, dan Long Chen menjadi semakin cemas. Ledakan. Tiba-tiba, Long Chen, yang terbang cepat, menabrak cahaya ilahi lainnya, seperti dua meteor, bertabrakan dengan presisi. Dengan suara yang mengejutkan, Long Chen sangat terkejut hingga darahnya melonjak, matanya bersinar dengan bintang emas, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Cahaya langit menghilang, dan Long Chen melihat sosok yang menutupi langit. Ketika dia melihat sosok itu dengan jelas, pupil mata Long Chen tiba-tiba menyusut. Long Chen, balas dendam dari sayap yang patah, hari ini aku ingin kamu membayarnya kembali seratus kali lipat. Bayangan langit menghilang, dan yang muncul adalah seorang pria dengan mahkota emas dan mata penuh niat membunuh. Kuntu. Long Chen tidak menyangka Kuntu akan datang. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah Kuntu sekeras dirinya. Ketika dia dengan hati-hati merasakan aura Kuntu, Long Chen menyadari bahwa Kuntu telah mencapai ranah raja yang kritis. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berpisah. Dia dipromosikan menjadi raja kerajaan. Saat ini, kepala Kuntu berada di atas raja kerajaan Shen Hui. Selama naiknya darah, ruang di sekitarnya diperas dari riak kematian. Di belakangnya, sosok kunpeng besar muncul, menutupi dunia. Saat ini, dia seperti penguasa dunia ini, memandang rendah semua makhluk hidup, dan tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Dia berdiri di langit, dan niat membunuh yang dingin mengunci Long Chen, dan simbol emas di matanya berkedip, seolah menyemburkan api. Long Chen, hari ini aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10 ribu keping. Kuntu menggertakan giginya dan memandang Long Chen, membangkitkan penghinaannya yang tak ada habisnya. Aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu, menyingkirlah. Teriak Long Chen, sayap kunpeng mengepak di belakangnya, dan pria itu seperti kilat, membunuh Kuntu. Menghadapi Kuntu yang telah dipromosikan kerana kerajaan, Long Chen tidak takut dan menendang Kuntu dengan ganas. Mati. Kuntu meraung, menghadapi tendangan Long Chen dengan pukulan. Panggilan. Tapi yang tidak dia duga adalah langkah Long Chen ternyata salah. Sayap kunpeng di belakang Long Chen berkibar, sebuah titik balik, terbang keluar dari sudut lain, dan melewati bagian atas kepala Kuntu. Titik. Gerbang neraka akan terbuka, Long Chen harus menghentikannya, atau semuanya akan berakhir. Bajingan, kemana harus pergi? Kuntu sangat marah dan berubah menjadi kunpeng seribu mil, dengan Rune tak berujung mengalir di sayapnya, mengejarnya seperti bintang jatuh. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa Kuntu, yang dipromosikan ke alam semesta, memiliki sayap yang sama sekali berbeda dari yang sebelumnya, dan Rune yang muncul sebenarnya berbeda dari kebanyakan Long Chen. Dan kecepatannya lebih cepat dari Long Chen, meskipun Long Chen terbang lebih dulu, tetapi setelah beberapa tarikan napas, Kuntu menyusul. Ledakan. Pisau panjang Long Chen terhunus, dan dia menebas Kuntu dengan satu pisau. Sayap Kuntu terlipat menjadi satu, dan dia menerima pukulan Long Chen. Gelombang kekosongan meledak, dan riak besar menyebar, dan Kuntu terkejut. Terhuyung-huyung, dan Long Chen terus berpacu ke depan dengan kekuatan kejutan. Kamu bajingan, kamu memiliki semacam pertarungan yang bermartabat. Kuntu meraung, sayapnya membentangkan langit dan bumi, dan dia menyerang lagi. Long Chen mengabaikan provokasinya dan berlari ke depan dengan seluruh kekuatannya. Saat Kuntu hendak menyusulnya, Long Chen melihat pesonah hitam di depannya. Di penghalang hitam, banyak orang meratap kesakitan. Saat api hitam naik, benang sutra hitam melayang ke langit. Di atas langit, gerbang ruang angkasa hitam perlahan terbentuk. Di gerbang luar angkasa, pola aneh muncul. Long Chen benar-benar menemukan bahwa pola itu tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Ketika dia melihat pesona itu, Long Chen sangat gembira. Dia datang tepat waktu, gerbang ruang belum sepenuhnya terbentuk, dan semuanya sudah terlambat. Tepat ketika Long Chen hendak bergegas untuk menghancurkan penghalang api, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya muncul. Long Chen melihat leluhur klan Kunpeng, monster klan Moruo, pusat kekuatan klan Ming, dan sosok Liao Bencang, penguasa sembilan Net Air Hall. Pada awal Ziantiandu, pembangkit tenaga listrik yang mengepung Xia Guhong semuanya muncul, dan Long Chen hampir membunuh semua tuannya. Sekarang mereka melihat Long Chen, dan mata mereka tiba-tiba merah. Bajingan manusia, kembalikan nyawa bangsaku. Seorang penatua iblis, melihat Long Chen, meraung dan membunuhnya terlebih dahulu. Hari ini, mari kita buat kesimpulan. Melihat pembangkit tenaga listrik ini, Long Chen tidak takut. Sebaliknya, darahnya mendidih dan semangat juangnya mengejutkan. Om... Seluruh tubuh Long Chen ditutupi dengan sisik naga emas, dan naga suci itu mungkin meledak, menghancurkan awan ke segala arah, membuat bintang-bintang bergoyang, dan Long Chen minum, seperti raungan naga. Tubuh pejuang Raja Naga, sekarang. Bab 4030, memberikan uang kepada bocah itu. Ledakan. Sisik emas tubuh Long Chen bersinar, seolah-olah ditutupi dengan baju besi emas, dan kecemerlangan ilahi menerangi langit. Kecemerlangan dewa keemasan, seperti sinar matahari langsung, membuat orang tidak bisa membuka mata. Dominasi bawaan Long Chen memancar selama sembilan hari, membuat orang dahulu gemetar. Kamu ingin menghentikanku. Long Chen meraung seperti guntur, mengguncang empat bidang. Pada saat ini, dia sekali lagi memanggil tubuh pertempuran Raja Naga, dan tubuh pertempuran Raja Naga setelah melatih tubuh dewa naga tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kekuatan yang tak habis-habisnya muncul di tubuh Long Chen, dan kekuatan yang terlihat dan kekuatan yang tak terlihat bercampur. Saat ini, Long Chen memiliki keinginan untuk meledakkan dunia dengan satu pukulan. Melihat bahwa orang kuat dari klan Moruo ditusuk dengan tombak, ini adalah pukulan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik terhormat tiga tingkat bunga, yang sangat kuat. Oh! Tombak itu kejam seperti naga iblis, mengaum dan mengaum. Ketika sebuah tangan emas besar meraih kepala tombak, tombak tirani itu tiba-tiba terdiam, dan bahkan rune di tombak itu redup. Akhirnya menghilang. Memutar ulang. Orang kuat lain dari klan Mora berteriak keras ketika mereka melihat situasinya, dan mereka menembak pada saat yang sama dan dengan cepat mendukung. Orang tua dari klan Moruo yang menembak Long Chen merasa ngeri. Tombaknya tampak seperti hiena yang melihat naga, dan dia kehilangan koneksi jiwanya dalam sekejap. Pada saat itu, ancaman kematian yang mengerikan menyelimutinya, dan dia tidak menunggu orang-orang itu mengingatkannya bahwa orang-orang telah mundur dengan cepat. Ingin kabur. Long Chen mendengus dingin dan mendorong tombak di tangannya dengan tajam. Tombak itu hampir meninggalkan tangan besar Long Chen dan menyusul lelaki tua dari klan Moruo. Uff! Di bawah tatapan ngeri banyak orang, tombak itu menembus lelaki tua itu. Tombak itu tetap utuh, dengan dentuman sonic yang menusuk, dan dalam sekejap mata, itu sampai ke depan klan Mora yang kuat yang datang untuk menyelamatkan. Kecepatan tombak itu sangat cepat, dan itu menunjuk langsung ke pembangkit tenaga listrik yang mulia dewa tiga bunga dari klan Moruo. Orang tua itu meraung dan membanting tombak di tangannya. Ledakan. Kedua tombak itu pecah berkeping-keping, dan lelaki tua dari klan Moruo itu menyemburkan darah, dan bahkan Long Chen tidak bisa bergerak. Persetan dengan hal-hal yang tidak berguna, hidup Long Chen adalah milikku. Suara dingin kuntu datang, dan sayap emas menutupi langit, merobek seluruh dunia seperti pedang para dewa. Ledakan. Sayap emas Long Chen jatuh seperti pedang seribu mil, dan Long Chen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi, jadi dia terkena sayapnya. Sayap Wanli hampir seluruhnya terbenam di tanah. Tekstur tanah yang retak meluas ke ujung garis pandang. Pukulan ini sepertinya meledakan satu dunia. Dengan pukulan ini, ekspresi dari pembangkit tenaga listrik yang mulia bumi tiga tingkat yang hadir berubah. Mereka belum pernah melihat kekuatan kekerasan ini sepanjang hidup mereka. Yang paling penting adalah ini adalah kekuatan fisik murni. Tembakannya secepat kilat. Tidak ada fluktuasi dalam hukum langit, dan tidak ada induksi. Itu terbunuh oleh satu pukulan. Melihat sosok kunpeng yang besar, mata semua orang dipenuhi kekaguman. Keluarga kunpeng pantas menjadi eksistensi tertinggi dalam legenda. Tepat ketika orang mengira pertempuran telah berakhir dan Long Chen seharusnya ditampar menjadi daging dengan satu pukulan, tubuh besar kuntu tiba-tiba terus bergetar. Apa? Orang-orang berseru. Kakak-kakak. Bumi retak, sayap kuntu masih terbentang di bawah bumi, dan bumi diremas oleh kekuatan yang sangat besar dan mulai berubah bentuk. Long Chen belum mati. Jantung orang-orang berdetak kencang. Sebelum Long Chen tidak membuka pertahanan sama sekali, dia terkena satu pukulan, jadi dia tidak mati. Tidak, dia tidak menekan, tapi, seseorang membuka mulutnya karena terkejut. Pada saat ini, orang terkejut menemukan bahwa cakak kuntu menopang tanah, dan tanah mulai runtuh. Dia tidak menekan, tetapi menarik sayapnya. Di bawah tanah, sesuatu sepertinya mencengkeram sayapnya dan menariknya ke tanah. Pada saat ini, corak leluhur kunpeng juga berubah, dan dia tiba-tiba berubah menjadi kunpeng yang sangat besar, dengan cakar terbuka, dia meraih kuntu dan menariknya keluar. Mencemohokan. Tiba-tiba langit menghujani darah, dan kunturen ditarik keluar, tetapi salah satu sayapnya robek di tubuhnya. Ah! Kuntu menjerit melengking. Sayap itu adalah keuntungan terbesarnya saat memasuki tanah leluhur. Sayap aslinya dipotong oleh Long Chen, dan dia menjadi setengah sia-sia. Demi mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, kuntu mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki tanah leluhur dan mewarisi sayap leluhur. Karena sayapnya membawa rune leluhur, setelah dia menyatukan sayapnya, kerajaannya lepas kendali dan dia langsung bergegas ke alam raja. Masuk akal bahwa adalah hal yang baik untuk bergegas ke alam dunia, tetapi pada kenyataannya, itu adalah percepatan pertumbuhan, yang akan merusak fondasinya secara serius dan membuatnya menyentuh langit-langit kultifasi sebelum waktunya. Tapi kuntu tidak peduli lagi. Terakhir kali dia berada di 3000 dunia, Long Chen memukulnya terlalu keras. Jika dia tidak bisa membalas dendam, jangan bicara tentang langit-langit. Dia mungkin hanya berhenti di alam raja abadi dalam kehidupan ini. Mewarisi sepasang sayap ini, kekuatan kuntu telah meningkat pesat, tetapi sayap ini bukan miliknya, dan akan membutuhkan waktu untuk memadukan kekuatannya untuk benar-benar mengerahkan kekuatannya. Tetapi ketika dia menerima berita dari Long Chen, bagaimana dia bisa menunggu. Dibunuh secara langsung, tetapi fondasi sayapnya tidak stabil, dan dirobohkan oleh Long Chen. Long Chen. Gigi kuntu akan segera hancur. Ini sama sekali bukan hasil yang dia inginkan, dan ini sama sekali berbeda dari pemandangan yang dia harapkan. Sebelum dia datang, dia memikirkan metode kejam yang tak terhitung jumlahnya untuk menyiksa Long Chen sampai mati. Sebelum dia mengambil tindakan, dia masih ragu metode mana yang akan digunakan. Bahkan ketika dia mengambil tindakan, dia khawatir dia akan menembak Long Chen sampai mati sekaligus. Sekarang salah satu sayapnya robek, dia kaget dan marah, pikirannya kosong, jarak antara ideal dan kenyataan terlalu besar. Bahkan leluhur kunpeng tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia juga kaget dan marah. Dia marah karena kuntu dengan jelas mengatakan bahwa dia telah mencapai tahap ketiga dari perpaduan darah dan daging. Tapi dagingnya terkoyak, jelas dia tidak mencapai titik itu sama sekali. Kuntu sangat ingin membunuh Long Chen, dan bahkan berbohong padanya gelombang hu. Sayap besar yang robek menghilang, dan kemudian di bawah distorsi kehampaan, Long Chen, yang menghasut sayap kunpeng di belakangnya, muncul. Setelah Long Chen merobek sayapnya, dia terkejut menemukan ada aura kuno di sayapnya. Baru pada saat itulah Long Chen tahu bahwa sayap ini sama sekali tidak dilahirkan oleh kuntu, tetapi harta yang diwariskan. Di sayap, hanya beberapa rune yang diaktifkan. Jelas, kuntu sama sekali tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya, tapi dia datang untuk membalas dendam. Kuntu saat ini, di mata Long Chen, bukan lagi musuh, tapi anak laki-laki ramah yang mengirim uang. Long Chen baru saja menyempurnakan sayapnya dan masih tenggelam dalam kesenangan yang cepat, dan dia tidak sabar untuk mengirim hadiah lagi. Sambil bersemangat, Long Chen juga diam-diam berterima kasih kepada pembangkit tenaga listrik Dragon Rache. Jika bukan karena dia, Long Chen akan membunuhnya di 3.000 dunia, jadi dia tidak akan menerima hadiah. Hadiah harus datang berpasangan. Karena Anda telah mengambil inisiatif, saya akan mengambilnya sendiri. Panggilan Sosok Long Chen berkedip, dan dia bergegas menuju kuntu lagi, dan api tubuh Long Chen beredar seperti bola api. Junior bodoh, Pergilah ke neraka. Nenek moyang Kunpeng sangat marah, kuntu kehilangan sayap, dan kekuatan bertarungnya sangat berkurang, dan Long Chen bahkan tampaknya tidak dapat melihatnya, menghadapi Kun Slater secara langsung, ini hanyalah penghinaan terbesar baginya. Leluhur Kunpeng bergerak, dan cakarnya menutupi langit, menghalangi semua rute serangan Long Chen. Jelas, dia ingin memaksa Long Chen untuk bertarung dengan Sembrono. Uff! Tapi yang tidak diharapkan semua orang adalah begitu leluhur Kunpeng menembak, tubuh Long Chen hancur sebelum cakar tajam menyentuh Long Chen. Pada saat itu, wajah leluhur Kunpeng sangat berubah, dan pada saat ini, teriakan kuntu datang dari belakangnya, darah memercik, dan Long Chen memegang sayap berdarah di tangannya.